I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago Baru-baru ini, Lesti Kejora keceplosan bicara tentang cara agar suaminya setia dan tahan dari godaan beberapa wanita yang mendekatinya Hal itu terekam dalam video konten terbaru yang tayang Jumat 13 Oktober 2023 kemarin Saat itu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang menjawab pertanyaan dari warganet Salah satu warganet ada yang bertanya, bagaimana trik agar Lesti Kejora bisa tetap setia, harmonis dengan Rizky Bilar Lesti lantas meminta izin menjawab terlebih dahulu Jawaban keceplosan dari Lesti Kejora membuat kaget Rizky Bilar Suntak netizen pun dibuat terheran Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Lesti Kejora secara keceplosan menjawab pertanyaan netizen Saat jawaban berat ditanyakan kepada sepasang artis terkenal ini Menurut Lesti Kejora, cara yang dilakukannya yakni menerima pasangan satu sama yang lainnya Sebab kehidupan memang pasti dihadap-hadapkan dengan ujian atau cobaan Ujian itu bisa saja datang baik dari suami atau istri maupun anak bahkan orang terdekat sekalian Tidak ada pasangan yang tidak memiliki cobaan di dunia ini Gimana caranya kita bisa menerima pasangan satu sama yang lainnya Kalau lebih ke supaya gak ada ujiannya Bisa dibilang gak mungkin gak sih ujar Lesti Kejora Sependapat dengan sang istri Bilar pun menyatakan hal itu tidak jauh berbeda Bilar juga mengatakan bila ujian yang didapatkan merupakan cara Tuhan Ingin menaikkan derajat kita Ujian yang Tuhan berikan itu adalah bentuk tanggung jawab kita ketika menyelesaikan masalah Artinya kita mampu melewati dan dianggap oleh Tuhan kita sudah naik kelas Saat ditanyakan mengenai perasaan Lesti Kejora Saat film lawas dari Rizki Bilar ditayangkan kembali oleh RCTI Bagaimana Lesti Kejora menjaga hatinya agar tidak merasa terluka Lesti menjawab simpel saja Namanya saja sinetron itu kan hanya kerja profesionalitas saja Jadi tidak menjadi masalah bungkas Lesti Kejora Sama-sama diketahui sebelumnya Amanda Menopo melalui tayangan live singkat di media sosial pribadi miliknya Mengaku tertantang kembali untuk beradu akting dengan Rizki Bilar Hal ini saat didapati bocoran bahwasannya Rizki Bilar bakal main sinetron kembali bersama Amanda Menopo Setelah mendadak viral saat tayangan live-nya di media sosial Instagram beberapa hari yang lalu Ternyata memang tidak satu dua orang rekan sahabat dari Rizki Bilar Maupun Lesti Kejora yang melontarkan pujian terhadap rumah tangga mereka Salah satunya datang dari Amanda Menopo Amanda dengan lugas menyatakan pujiannya terhadap sahabatnya itu Yang kini diketahui akan membangun sebuah home produksi baru Bersama Leslar Entertainment dan Prestis Motor Car Rudy Salim Dukungan dari Amanda Menopo terhadap keluarga Rizki Bilar dan Lesti Kejora Saat ini disambut baik oleh warganet Tidak sedikit dari mereka yang juga memberikan dukungan, doa dan harapan Agar persahabatan dari mereka terus terjalin dengan baik Sebaiknya Papa Bilar dan Amanda terus menjalin persahabatan Namun gak usah lagi main film Memang dunia drama itu kurang baik saja untuk rumah tangga kita nantinya Aku takutkan nanti keingat lagi si Devina Aku ilfil saja dengan isu-isu belakangan ini Please semuanya tolak Papa Bilar main sinetron Hatiku jadi deg-degan nih ya Allah Semoga akan lebih baik saja Sebenarnya bagus kalau main film lagi Bilar itu kan besarnya karena film Tapi kalau dapat filmnya itu bertema religi Atau film yang lain Itu menurut aku sih makasih semuanya Di sisi yang berbeda Lesti Kejora yang memang saat ini sangat disibukkan Dengan mengurus anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Lesti Kejora memang tidak merasakan kejenuhan Bahkan Lesti Kejora Mengaku tidak mau satu hari pun terlepas dengan putra pertamanya itu Dari ratusan komentar yang telah membanjiri laman media sosial hari ini Nampaknya warganet juga ikut mendengarkan informasi ini sebelumnya Namun yang menjadi perhatian dari komentar tersebut adalah Seputar Baby Leslar juga bakal ikutan main dalam film Yang membuat warganet merasa ikut senang Namun ada juga sebagian dari warganet itu yang merasa khawatir Rasa khawatir dari warganet tersebut memang dilandaskan Atas beberapa isu-isu belakangan ini Yang membuat Rizky Bilar diberi komentar negatif di laman media sosial Hal senada bahkan juga dikatakan oleh netizen di media sosial Saat konten pembuatan video dengan tema Q&A Yang sesi tanya jawab dengan beberapa konten lainnya Seperti konten males, magir, leslaraga, dan yang lainnya Bahkan warganet sangat menyayangkan kenapa Banyak televisi hari ini tidak melibatkan leslar Dalam salah satu program di acara televisi Seperti yang dulu-dulu di NTV Yang telah mereka hapus yakninya cinta abadi leslar Apa salahnya jika ditayangkan terus lebih baik Makanya hari ini Rizky Bilar yang sering saja dibanding-bandingkan oleh orang itu Dengan artis yang lain Hal ini menurut warganet tidak pantas untuk mereka bahas Bahkan dari fans dan para penggemar yang memberikan saran dan masukan Namun apapun itu semua Semua tindakan dan keputusan dari Rizky Bilar dan Lestike Jorah adalah hak penuh dari mereka Sikap bijaksana sebagai fans dan para penggemar Hanyalah ikut mendukung seluruh kegiatan yang akan mereka lakukan Semoga dengan kabar bahagia hari ini memberikan keberkahan dan perlindungan Serta Allah SWT akan mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lestike Jorah Amin Yerobbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax